Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol Halo, masih sama saya Darih dan Mas Fudo dari OPFCI Kali ini kan kita mengisi kekosongan break seperti janji kita di review chapter 1080 Kita akan membahas buah iblisnya para pacar lautnya Kurohige ya, Blackbird Karena kan mereka, buah iblis itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang sangat penting Tapi lucu juga sih, dibandingkan dengan kelompok lain itu Mereka itu semuanya pengguna buah iblis, gak ada yang enggak Iya, mereka kan buah iblis hunter juga kan Kurohige itu benar-benar power banget lah, dia nekanin ke power banget Nah, masalahnya kan nanti buah iblisnya itu kan koca-koca ya Iya, kayak paling simple gitu loh dibandingkan Iya Kita udah terbiasa ngeliat Nikyu-Nikyu Nomi Hobi-hobi Nomi, Soru-Soru Nomi yang kompleks secara konsep dan secara praktis Mereka ini kan dikembalikan ke buah iblis yang Awal-awal One Piece Nah, makanya apalagi tiga terakhir kemarin itu kan Tiga terakhir sama yang pas lawan laut itu Nah, buah iblisnya gini banget sih Kesannya gini doang Gini doang, tapi kalau yang pake dia, ya serem juga ya Saya waktu, kalau ingat lah, kayak bara-bara, sube-sube Buah-buah awal kayak buahnya Alfida, Baggi Terus, siapa lagi yang jaman Mr. Five, yang kayak gitu-gitu kan simple Kayak gini juga, simple sebenernya Gak ngeri, sekilas gak ngeri Itu kalau yang pake orang yang memang pas, nah gitu Oke, langsung aja Kita bahas satu-satu ya Mulai dari Yang Yang jelas dah Pertama, kaptennya yang paling serem Marshall Detich, alias Kuro G Opar tuh baru dua ya Baru dua ya Dan kita belum tau apakah dia bisa nambah lagi Atau emang cuma dua Aku pribadi merasa Mending gak usah Mending gak usah Jangan deh Ini aja udah serem ya Ini aja udah serem Jadi bahwa originalnya dia tuh Yami-Yami Nomi Buah kegelapan Kemudian buah Apa namanya Yang Gura-Gura Nomi tuh didapet pas Marine Fort War ya Nolong, nyolong, nyolong Cuman emang implikasinya itu Kalau gak tiga gak lengkap mas Iya, aku tau teori itu Bukan masalah teori itu sih Dia itu identik sama angka tiga Kayak Yakar yang di Sengs Yang dia nyakar muka Sengs Benderanya dia Pistolnya dia Ada tiga Selain itu kan Anu tau Apa namanya Ada teori terperus ya Selain itu juga Biar lengkap Udah paramesia Logia Zoan Selain itu Jadi memang It's extremely mystery sampai sekarang sih Kita lihat nanti Jadi ya emang Sampai semua yang baca One Piece Berharap dia bakal Bukan berharap sih Kayak berekspektasi Dia bakal punya satu lagi Entah bakal Atau emang udah punya Sudah Tapi gak dikasih lihat Salah satu teorinya kan Dia Zoan Kerberus kan Iya Salah Mythical Zoan ya maksudnya ya Mythical Zoan Cuman ada yang mikir juga Dia itu Bakal dapetin yang serem Makanya dia ngincer kayak Mero-meronomi Atau Obenomi Makanya dia ngincer kayak gitu Banyak-banyak Cuman ya Cuman ini dua aja udah serem kan ya Gak kebayang Makanya dia juga di Yonko Tire List kita Di video berikutnya Dia Gua Iblisnya termasuk yang paling atas Udah kemarin Iya Minggu-minggu lalu Oke lanjut Ke Lanjut ke Anggota yang kita Masih meragukan Keanggotaannya Sebenernya Walaupun Ya udah pastilah ya 90% Ya dia udah Udah dari cover story Udah di confirm Kalau dia itu anggota Kuruhige Cuman Kita masih belum tahu Istilahnya apa dulu Commodore ya 10 Titanic Titanic Captain Titanic Captain ya Jadi yang Commodore itu Kuruhige Mereka Ada 10 Terus ada 10 Kapten Kapten kapal Titanic Istilahnya Ini udah Kita udah tahu Udah tahu semua Yonomi Buah Beku Logia Logia Kita udah tahu semua kuatannya Udah sering di display Iya jadi gak usah terlalu dibahas Cuman Apa ya Kita cuma paling pengen tahunya Cuman dia ini Beneran kapten Salah satu kapal Titaniknya Kuruhige Atau Enggak Dan atau Dia beneran berhianat dari Angkatan laut Atau dia sword Gitu kan Agendanya apa Penasarannya itu doang Ekspektasinya soal agenda sih Lanjut dulu aja deh Sekarang Siriu Siriu Suki-suki-suki-nomi Ini tuh buah Suki-suki-suki-nomi itu Buah ngilang Iya Buahnya Apsalom dulu Yang dulu dimiliki Apsalom Berarti kan Have to say Apsalom udah mati Iya Walaupun bisa jadi Dia ambil buahnya dengan Cara tertentu Ya kita gak ngerti ya Datanya itu kan Kalau mati baru bisa diambil Kita cuma ngomongin Sirohige kan Sirohige sama Apsalom Itu dua orang itu Eh ya Sirohige sama Karmel Sama Beberapa Kayak siapa ya Di flashbacknya Kurozumi Orochi Nah itu juga pada mati Baru Ada buah iblisnya lagi S juga S juga Cuman yang menarik mas Apa Kemarin itu Waktu mau ngincer Mero-meronomi Si Kurohige bilang Setelah Buah iblisnya kita ambil Mau diapain Terserah Nah itu ada indikasi Bisa diambil Tanpa mati Tapi bisa jadi juga Dalam tanda kutip Mayatnya yang mau dimanipulasi Nah gak tau Misalnya kan ada Ada Moria kan waktu itu Kita belum tau Moria ketangkep kan Tapi yang jelas Ini bakal Yang diprediksi Bakal jadi musuhnya Zoro Aku masih gak paham Kenapa dia harus Pakai Ada buah Suki-suki sih Tapi yaudahlah Soalnya Swordman Pakai Suki-suki Itu what the fuck Mungkin ya Dia tipenya Ini sih Stilt Emang Tapi dia juga Punya speed Jadi kayak Aneh juga Sebenernya Kita gak ngerti ya Kita lihat nanti Penggunaannya Pas pertarungan Sama Zoro Yang jelas Bakal beda sama Absalom ya Yang main Iyalah Oke next Katarina Devon Ini salah satu yang keren Satu-satunya yang keren Ya Di luar kaptennya Ini satu-satunya Yang agak kompleks ya Istilahnya Kibino 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 Dia bisa Nyamar ya Nyamar jadi Jadi orang lain Sekaligus Ngeluarin api Ngeluarin api ya Ngeluarin api kan Lupa Yang jelas kayak Puff gitu Ada efeknya Pokoknya dia bisa Berubah jadi orang lain Cuman kita belum Dikasih lihat Ininya Wujud hybridnya Wujud Zoro Kita belum dikasih lihat Cuman Dikasih lihat Kekuatan spesialnya Jadi belum ada Yang bisa diomongin Lebih banyak Yang jelas Ini kayak versi Upgradenya Dari Mane-Mane Nomi-nya Dan pasti akan ada Atribut lain Ya Karena mythical Zwan kan Memang Banyak Plusnya Ya apalagi Kaido Kaido tuh Ngamur sih Di luar Ngar Di luar Nalar sih Lanjut Lanjut Ke Nah ini Ini mulai Ini awalnya Dia mau Nginter merah-merah Iya Tapi kemudian kan Kalah cepat Sama Sabu Kalah cepat Makanya Yesus Burges Nah Buah iblisnya Kemudian Riki-Riki Yang mana Dia jadi makin Seram Kalau Kalau dia Pakai logia Dia gak akan Seseram ini ya Iya mungkin ya Dia kan emang Emang penggulat ya Konsepnya Fisik lah Fisik Dia suka main fisik Dan Buah iblisnya itu Yang nambahin Kekuatan fisik Nari juga Kalau dipikir-pikir Makanya Saya nari kira-kira Kenapa itu Apa Apa alunya Maskel Kalau gak salah ya Maskel Iya Otot Kalau gak strength Kalau gak kekuatan Aku lupa ini Tidak Aku pas tau Lihat Serem banget Kalau dipikir-pikir Serem juga Buah iblisnya aja Yang simple Tapi kalau dia yang Maka Jadinya horror Cuman gara-gara Konsepnya Dia itu Apa namanya Pegulat ini Kayaknya Bakal lawannya Franky ya Biasanya Yang pegulat-pegulat Gini Cuman ya Lihat nanti lah Lihat nanti Aku pengennya Lawan Sanji sih Tapi Sanji kayaknya Yang Nanti deh Aku ngerasanya Sanji tuh Kalau gak lawan Fast Goal Shot Lawan Avalopizarro Tapi gak tau Iya Tapi gak tau Yang next Kita next nih ya Next Nah Van Auger Ini paling Aku paling suka Wapu-wapu Nomi Warp Konsepnya Sangat Sangat Efficient Sebagai Seorang Lihat perbuahnya Itu Aku gak Pengennya Kayaknya Lawan dia Itu bakal Jadi Cara counter Dia itu Kayaknya cuman Pake Kenbun Shoko Mas Emang Makanya Berarti kan Usopp harus Upgrade Bisa-bisa Iya Kalau dia Emang Laman Usopp Jadi Usopp Harus Gak cuman Sekedar Kenbun Shoko Biasa Malah Kalau Menurut Makanya Ini tuh Panjir Aku pasti Iya Mas Aku berharap Berharapnya Emang Kayak Usopp Brook Itu Beneran Dapet Proper Duel Belum Sampai sekarang Kita belum Dapet Sejak Timeskip Kita belum Dapet Mereka Mereka Dapet Spotlight Iya Tapi Proper Battle Belum Soalnya Kalau Usopp Itu Paling cuman Waktu Jatuhin Sugar Brook Cuman Ketika One On Ngelawan Big Mom Spotlight Sudah Itu Itu Aja Kayaknya Spotlight Iya Tapi Battle Nya Belum Padahal Wasted Potensial Kalau Brook Sama Usopp Tapi Ini Menarik Sih Kebayang Sniper Kebayang Gimana Tarongnya Nanti Ngemindahin Peluru Jalannya Supersonic Kan Dia julukannya Dia Sebagai Seorang Serem Apalagi Dikasih Warp Tambah Horror Mereka Emang Simple Buahnya Cuman Karena Emang Kayak Mereka Jadi Emang Sesuai Emang Dipilihin Boy Blitz Yang Cocok Lanjut Nah Ini Doki Sama Stronger Ini Boy Blitz Yang Paling Aku Gak Tahu Seleh Kok Bisa Bisa Buah Sakit Tapi Tapi Kalau Ngeliat Ngeliat Buah Iblisnya Member Originalnya Kuruh Hige Ini Kayak Emang Udah Direncanain Sesuai Semua Sama Karakterisasinya Walaupun Ini Udah Kamu Tuh Stronger Yang Stronger Udah Buahnya Uma Uma Nomi Iya Redundan Cuman Nambah Sayap Nggak Guna Jadi Ingat Si 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 Pierre Yang Buah Iblisnya Dia Burung Dapat Buah Iblis Uma Uma Nomi Dia Ia jadi Pegasus Tapi Polkadot Iya Tapi Pegasus Nya kan Pegasus Bawaan Iya Kalau ini Kan Pegasus Beneran Iya Cuman Lucu Banget Sih Lucu Banget Sikus Sikunomi Ini Juga Unik Sih Sampai Bisa Bikin Penyakit Yang Yang Nggak Ada Penyakit Nggak Ada Cuman Cara Mengalahkannya Juga Ternyata Simple Haki Haki Dan Sekali Kena Jadi Antidot Bisa 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 Bikin Atau Antibiotiknya Jalan Sekalinya Udah Menyembuhkan Dia Memang Defense Jadi Aku Kebayang Nanti Kalau Dia Melawan Chopper Fisiknya Melawannya Pegasus Yang Kemudian Obatnya Melawan Si Dok Cuman Aku Masih Penasaran Dia Mainnya Lawan Chopper Ini Berarti Chopper Kudu Cepet-cepetan Bikin Obat Jadi Bener-bener Ditantang Buat Nyembuhin Segala Penyakit Menarik Disitu Soalnya Impi Hanya Chopper Juga Lanjut Nah Ini Sanjuan Wolf Dekanomi Dekat 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 Artinya Besar Gede Enlert Kalau Bahasa Jepang Lebih Gede Gede Kalau Yang Kejemahan Inggris Enlert Membesarkan Senjuan Dekonfirmasi Giant Iya Dia Dekonfirmasi Giant Yang Punya Buah Iblis Yang Bisa Bikin Tubuhnya Membesar Makanya Ini Mau Lawan Siapa Makanya Ada Juga Yang Mikir Ini Bakal Dilawan Franky Yang Pakai Thousand Thousand Sunny Di Upgrade Tapi Gak Tahu Bisa Siapa Aja Dekat 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 Nomi Bisa Juga Dilawan Blind Fleet Barengan Juga Gak Tahu Cuman Ini Sebenarnya Udah Diungkapkan Di Viver Cut Data Book Jadi Kita Udah Semacam Ekspektasi Tinggal Nama Buahnya Aja Apa Jadi Dia Bukan Orang Yang Dapat Dari Tits Tapi Emang Dari Awal Dari Awal Dari Besar Makanya Make Sense Ketika Dia Keluar Dia Bentuknya Satu Pulau Aku Dulu Mikir Dia Gede Itu Ternyata Oh Memang Bentuk Giant Giant Masih Bisa Masuk Di Dible Down Standar Tapi Kalau Sanjuan Wolf Ketika Pertama Kali Keluar Itu Gak Mungkin Bisa Muat Dible I Awalnya Aku Sempat Mikir Ini Bakal Hitonomi Model Giant Jadi Giant Kasih Giant Makin Gede Cuman Sesimple Ini Dan Ini Kembali Lagi Relate Sama Buah Buah Iblis Yang Dipakai Sama Anggota Kursi Yang Lain Simple Cocok Sama Pengguna Jadi Dia Udah Gini Makin Gini Udah Kuat Makin Kuat Semuanya Terus Yang Diungkap Di Chapter Kemarin Pasco Pasco Gabu Gabu Nomi Efek Suara Minum Jadi Emang Hubungannya Sama Minuman Keras Kita Nggak Ngerti Nanti Bagaimana Cara Penggunaan Kekuatannya Apakah Bikin Orang Mabuk Ini Mas Kalau Dari Chapter Kemarin Walaupun Nggak Mungkin Cuman Itu Cuman Dari Chapter Kemarin Dia Mau Ngebakar Pulau Jadi Kemungkinan Dia Bisa Bikin Alkohol Yang Bisa Dibakar Kan Alkohol Banyak Yang Bisa Dibakar Jadi Dia Bisa Produksi Alkohol Mungkin Entah Bentuk Apapun Entah Yang Bisa Dibakar Entah Yang Diracun Entah Yang Paramesia Standard Jadi Paramesia Yang Bisa Ngehasilin Dan Sake Kan Luas Jadi Doku Doku Nomi Racunnya Berbagai Macem Sake Juga Berbagai Macem Luas Banget Aplikasinya Aneh Tapi Berhubung Dia Julukanya Heavy Drinker Pemabuk Berat Jadi Kemungkinan Buah Iblis Ini Salah Satu Yang Dia Sudah Punya Dari Sebelum Timeskip Kayak Si Sanjuan Higi Itu Emang Dapat Boy Breast Gara 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 Gak 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 Berburu Itu Kan Lanjut Oke Lanjut Nah Ini Salah Satu Yang Paling Ngeri Nih Ya Ini Halo Pizarro Apa Aku Tuh Udah Ada Pika Udah Ada Pika Pika Dia Caranya Kita Tahu Kalau Di Pulau Itu Angkoranya Di Hachinozu Ngomong Iya Jadi Dia Bener-bener Bisa Ngendalin Satu Pulau Iya Makanya Ini Bahkan Dia Bisa 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 Secara 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 Literal Kalau Dia Ada Di Suatu Pulau Bisa Ngendalin Pulau Itu Itu Kan Gimana Caranya Ngalain Iya Makanya Cuman Kalau Berkaca Sama Pika Pasti Real Badinya Ada Di Suatu Tempat Kalau Dia Bukan Logia Kan Berarti Yang Bisa Ngalain Dia Itu Kan Ken Boon Nah Aku Yang Menarik Ini Gara Gara Kemuncahan Si Mas Manomi Ini Makanya Aku Mikir Dia Bakal Lawan Sanji Gara Gara Ini Mas Suke Suke Nomi Dulu Dia Dilawan Sama Sanji Nah Ini Nanti Siriyu Yang Maka Suke Suke Nomi Bakal Dilawan Sama Zoro Nah Ini Versi Upgrade Dari Pika Pika Nomi Yang Pernah Dilawan Sama Zoro Makanya Ada Yang Mikir Gak Cuman Aku Si Di Luar Sana Banyak Yang Mikir Alasannya Sesembenarnya Sanji Bakal Lawan Sima Sima Nomi User Yang Dulu Versi Kecilnya Yang Pika Pika Nomi Dilawan Sama Zoro Selain Itu Dia Juga Kan Julukannya Raja Sanji Itu Pangeran Kalau Aku Lebih Reasoning Sanji Itu Kan Ken Bun Expert Yang Yang Bisa Ngelacak Ini Itu Beneran Dan Biasanya Si Sayap Bajak Laut Melawan Yang Paling Paling Punya Dampak Besar Ketika Pertarungan Nanti Sima Sima Nomi Ini Kan Mengancam Banget Dan Gak Bisa Dilawan Kalau Gak Punya Level Mereka Bukan Gak Bisa Dilawan Juga Ini Butuh Orang Dengan Tek Tinggi Untuk Bisa Untuk Ngalahin Secara Roll Sanji Sebagai Sebagai Orang Tangankan Sama Kirinya Luffy Ya Harus Yang Mengalahkan Ancaman Terkuat Apalagi Sanji Lebih Ketaktikal Jadi Cocok Kalau Ngomongin Ability Sanji Lebih Cocok Melawan Sanjuan Fasko Atau Jesus Yang Mereka Fisik Fisik Secara Ability Mungkin Cocok Tapi Kalau Ngomongin Secara Spek Keseluruhan Ya Cocok Melawan Sanji Masuk Akal Dan Serem 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 Ini Bisa Dibilang Yang paling Serem Diantara Yang baru Diungkap Beneran Beneran Gak Paham Sima 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 Satu pulau Ini Salah Satu Yang kompleks Orang Zaman Aku Pengen Jadi Pulau Tapi Ya Imajinasi Kan Gak Terbatas Cuman Kan Goblok Aja Jadi Orang Mungkin Mikirnya Kalau Aku Bisa Jadi Pulau Kan Aku Bisa Kemana Aja Di Pulau Ini Lanjut Terakhir Kenapa Kita taruh Terakhir Karena Emang Belum Ada Konfirmasi Bahwa Buah Disini Kita Akan Nebak 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 Buah Yang Jelas Atribut Sayapnya Itu Yang Bikin Yang Hin Hin Paling Kencang Itu Sayap Zuhan Jadi kan Kemungkinan Sama Ini Mas Luffy Teddy Dia Bisa Hipnotis Jadi Ada Kemungkinan Mythical Zuhan Yang Punya Atribut Sayap Dan Bisa Hipnotis Bisa Hipnotis Cuman Karena Kita Udah Melihat Berapa Karakter Kayak Janggo Brook Yang Bisa Hipnotis Tanpa Ability Lain Bukan Tanpa Buah Iblis Mereka Hipnotis nya Brook Juga Walaupun Kayak Gitu Punya Buah Iblis Dia Hipnotis Kemampuan Dasar Dia Jadi Bisa Jadi Tori Tori Nomi Biasa Iya Bisa Jadi Yang Jelas Apapun Apapun Itu La Vite Itu Kan Bukan Kemampuannya Itu Kan Bukan Didesain Untuk Bertarung Jadi Dia Frontliner Smacker Apa Apa Pertama Kali Diperkenalkan Itu Membawa Kedamaian Bukan Itu Navigator Pembawa Pesan Pertama Pertama Kali Dikenalkan Itu Kan Dia Dianggap Berbahaya Itu Kan Bukan Karena Kekuatannya Dia Udah Mengacau Yang Pasen Dia Kan Datang Ke Pertemuan Si Jibukai Si Suruhkan Komentar Kamu Kenapa Disini Kamu Kan Pernah Mengacaukan Satu Negara Di Sof Bulu Waktu Dia Jadi Serif Makanya Jadi Sebenarnya Buah Iblis Itu Mungkin Ini Akan Seperti Apa Namanya Yang Lain Ya Gak Akan Seperti Yang Lain Akan Simple Tapi Dorman Kekuatan Dasarnya Dia Udah Gede Berarti Tanpa Buah Iblis Pun Udah Serem Kayak Berges Dia Dua Tahun Jadi Salah Satu Titanic Kapten Gara Gara Kekuatan Fisik Makanya Levite Itu Either Yang paling Mungkin Suan Suan Burung Karena Ada Sayap Tidak Mungkin Sayap Itu Bukan Atribut Bukan Atribut Bah Iblis Ya Jelas Dia Bisa Terbang Juga Di Gambarnya Dan Itu Tangannya Kan Kelihatan Gak Ada Jadi Kemungkinan Besar Sayap Tangannya Berubah Jadi Sayap Makanya Ini Menarik Menurutku Yang Paling Siap Apapun Yang Direveal Dari Boy Bliss Tidak Akan Game Changer Banget Menurutku Cuman Ini Yang Bikin Aku Mikir Dia Bakal Muncul Di Egghead Soalnya Cuman Dia Yang Tinggal Dia Yang Belum 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 Dikasih Nama Dan Belum Ketauan Apa Dan Kayaknya Bakal Dikeluarin Semua Jadi Jadi Mungkin Di Egghead Nanti Waktu Kapal Kan Ada Kapal Kuruh Higi Yang Mau Kesana Kan Nah Itu Kemungkinan Adalah VT Mungkin Dah Dulu Mas Ya Sudah Panjang Kita Bahas Buah Iblis Tapi Kan Kita Konten Bersenang Senang Oke Itu Dulu Buah Iblis Dari Para Kapten Titan Kuruh Higi Dan Kuruh Higinya Sendiri Kalau Kalian Tidak Sepakat Dengan Yang Bahasan Kita Ayo Boleh Kita Diskusi Di Komentar Ayo Sepakat Kita Ayo Kita Diskusi Atau Kalau Punya Teori Sendiri Yang Kira-kira Asik Dibahas Taruh Comment Nah Jangan Lupa Subscribe Ruang Ngobrol Untuk Dapatkan Konten Konten One Piece Dan Konten Conten Review Comment Yang Ada Seperti Jangan Lupa Follow Semua Kanal Metosof PFC Yang Seperti Biasa Ada Di Deskripsi Ada Twitter Ada Facebook Ada Instagram Yang Belum ada TikTok Belum Meranah Kesana Ada Banyak Trivia Menarik Soal One Piece Di Kanal Metosof PFC Oke Thank you Sampai Ketemu Di Konten One Piece Kita Selanjutnya Terima Kasih Kasih